Pada selasan 14 September lalu, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Tarakan berhasil mengamankan calo vaksinasi, surat keterangan swab dan tiket di Pelabuhan Malundung. Dari adanya kejadian tersebut, pihak Kepolisian pun mengaku terus mencari calo lainnya dan mengedukasi masyarakat agar menghindari calo dalam urusan keberangkatan. Kepala KSKP Tarakan Ibda Alfian menegaskan, kejadian merugikan penumpang dari para calo memang marak terjadi, terutama di tengah pandemi saat ini, di mana dengan banyaknya persyaratan keberangkatan yang harus dipenuhi, membuat calo mulai memanfaatkan keadaan. Alfian mengaku, jika para calo terus kucing-kucingan dengan petugas, sehingga sangat sulit untuk diamankan, meski diketahui sudah satu pelaku yang berhasil diamankan. Untuk mengantisipasi adanya calon penumpang yang dirugikan, pihaknya pun melakukan edukasi terutama saat adanya keberangkatan. Masih cembui-cembui nih, curi-curi. Jadi kita setiap ada kedatangan kapal, kami tetap menghimbau kepada masyarakat calon penumpang agar tidak menggunakan calo. Dari Pelni dan Pelindo pun sudah seperti itu. Tapi ya kadang banyak juga oknum yang melakukan hal-hal seperti itu.